Pemain Timnas Indonesia Sardil Ramdhani dapat undangan dari Klub Austria Kabar ini disampaikan secara langsung oleh mantan legenda Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto kepada Bolaspo.com Minggu 16 Oktober 2022 Sardil Ramdhani mempunyai hubungan kedekatan dengan Kurniawan Dwi Yulianto Pasalnya, Kurniawan Dwi Yulianto yang membawa Sardil Ramdhani untuk bergabung ke Klub Malaysia Sabah FC Saat Sardil Ramdhani gabung ke Sabah FC, Kurniawan Dwi Yulianto dipercaya menjadi pelatih kepalanya Sayangnya kini Kurniawan Dwi Yulianto sudah dilepas dan tinggal Sardil Ramdhani yang membela Klub Sabah FC Kontrak Sardil Ramdhani bersama Sabah FC akan berakhir pada Desember 2022 Tugas Sardil Ramdhani bersama Sabah FC tinggal menyisakan Piala Malaysia 2022 saja Sebab Sabah FC sudah mengakhiri kompetisi Malaysia Super League 2022 dan menempati posisi akhir di peringkat ketiga Jelang masa bakti Sardil Ramdhani bersama Klub Sabah tersebut, eks pemain Persela Lamongan itu kini dibidik sejumlah klub termasuk dari Austria Berbicara kepada bolaspo.com, Kurniawan Dwi Yulianto mengakui bahwa Klub Austria itu sudah mengirimkan email pertanda tertarik dengan Sardil Ramdhani Email itu dikirimkan ke Sardil Ramdhani dan juga Kurniawan Dwi Yulianto Ya, ada undangan dari Klub Liga 2 Austria untuk Sardil Ramdhani Undangan email itu dikirimkan ke saya dan juga Sardil Ramdhani Ucap Kurniawan Dwi Yulianto Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan bahwa sebenarnya sejak musim lalu Sardil Ramdhani ingin dibawa salah satu agen ke Eropa Namun demikian Sabah FC tidak melepas Sardil Ramdhani karena masih terikat kontrak Saya disini hanya mengarahkan dan mengapa saya ingin Sardil Ramdhani ke Eropa karena saya lihat kualitasnya Tapi yang memutuskan itu ya Sardil Ramdhani jadi dia harus benar-benar memikirkan itu secara matang Kata Kurniawan Dwi Yulianto Kurniawan Dwi Yulianto berharap agar Sardil Ramdhani bisa menerima tawaran dari Klub Austria itu Sebab ia ingin kualitas Sardil Ramdhani bisa lebih meningkat jika berkarir di Eropa Selain Klub Austria itu, Sardil Ramdhani juga diminati oleh tim asal Indonesia Tak hanya itu, Sabah FC juga tertarik untuk memperpanjang kontrak Sardil Ramdhani selama 2 tahun ke depan Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!